Halo semua, teman-teman kembali bersama saya Aysa. Halo Libra, hai. Selamat datang di channelku, ayo kita baca kartu. Agustus, love reading, saya sudah memberikan penanda Libra. Kita dalam bacaan umum, kembali saya harus mengingatkan, energi yang terjadi bisa vice versa, maju mundur, bolak balik, energi yang mungkin tidak bisa cocok dengan semua, karena apa? Karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi ini bacaan yang tidak ditujukan untuk perorangan, tetapi untuk umum, mudah-mudahan ada yang cocok. Libra, Agustus 2020, energi percintaan Libra di Agustus 2020. Libra, bagaimana sih energi kamu, percintaan kamu di 2020. Libra, ada The Star, ini baik. Saya mengambil energi pakai Arkano Mayor. Entah mengapa, sampai hari ini saya masih, kalau kartu ini kita konek-konekkan ya teman-teman ya. Sebagian orang lari ke Oracle, kalau saya masih tetap pakai Arkano Mayor. Kita ambil tarotnya. The Star, The Star ini kartu baik ya. tanda harapan, harapan untuk masa depan, ini tentang inspirasi, tentang kepuasan, ini tentang bantuan yang tak terduga ada di sini. Berkah dari semesta, saya selalu katakan seperti itu. Kalau dalam cerita cinta, The Star ini apa? Ayo. Ini pertanda baik untuk hubungan. Oke, jika di sini dalam hubungan, mengalami beberapa masalah, di sini semua akan ada perbaikan. Akan ada penyelesaian. Jadi kalau ada The Star ini, yang kusut-kusut, terurai. Kalau ada yang sakit, sembuh. Kalau ada yang bertengkar, nanti bisa abaikan, seperti itu ya. Ayo, kita ambil kartu untuk Gemini. No. Libra, Libra. Libra ya, teman-teman ya. Libra, energinya The Star, energi yang baik. Jadi, kalau dalam hubungan, seperti saya katakan, yang penting di sini kamu harus menjadi diri sendiri, tidak menyembunyikan sisi baik atau buruk, tidak jaim-jaim gitu enggak ya. Yang penting, tidak jaim. Nanti ada bantuan yang baik dari semesta. Kenapa saya bilang jaim itu enggak baik? Jaga image. Berpura-pura. Semesta, Tuhan tidak suka hal yang berpura-pura. Oke? Tunjukkan dirimu apa adanya. Nah, jadilah diri sendiri. Oke. Libra. Wow, ini kartunya Libra ya. The Justice. Libra banget. Ace of Cups. The Justice. The Justice. Kenapa ini kartu silibra ini? Queen of Cups. Ada The Hermit. Oh ya, ada yang kebuka. Kita ambil yang sudah terbuka. Ada Six of Cups. Ya, ini keadaan mulibra. Libra, di Agustus dalam cerita cinta, saya lihat perasaan yang sedikit sedu ada di sini. Kenapa, Libra? Ada hal-hal yang membuat kamu gundah. Ada hal-hal yang membuat kamu sangat emosional, saya lihat. Hmm, Libra. Dan cerita cinta. Ini ada Six of Cups ya. Kamu sepertinya merindukan nostalgia. Mungkin kalau dalam hubungan pernikahan, rumah tangga ini, kalau nostalgia ini, kalau seperti saya ya, saya udah setua ini ya, mengingatlah cinta-cinta yang dulu masa muda, waktu SMA, itu namanya nostalgia. Ya, atau di sini ada teman lama, atau seperti apa, itu kembali teringat lagi sama si Libra, jadi dia galau. Atau ini ada memori, ini ceritanya cerita lalu. Ya, yang membuat Libra di sini sangat emosional. Sangat emosional. Ya, Libra di sini, bahkan sebagian Libra menarik diri. Galau di sini, menutup diri, mengunci diri. Wah, kenapa Libra? Ya, dalam ketegasanmu, Libra, dalam tegasnya kamu, dalam lurusnya kamu, saya lihat, ada satu sisi yang kamu sangat emosional sekali di Agustus. Apapun itu, ya, apapun itu, aksinya, ini energi emosi kamu, saya lihat, ya. Nanti di Agustus kamu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang seperti ini. Oke? Kamu mengenang satu hal yang dulu-dulu, dan itu bikin kamu galau, ya. Itu bikin kamu rindu, itu bikin kamu, apa ya, agak menutup diri dari orang-orang. Wah, kenapa ini? 6 menit masih, kita lihat kartu pasanganmu, Libra. Jadi, penuh hatimu di sini, perasaan kuat sekali di sini, bermain perasaan, ya. Rasa kuat sekali bermain di kamu, Libra. Ini hal yang tidak biasa, ya, ada cups di sini untuk para Libra. Biasanya, Libra ini terkenal dengan orang-orang yang tegas. Tetapi, kenapa di sini agak emosional, ya. Pasangan Libra, ayo, seperti apa? Ini injustice, ini kartunya Libra, ya. Ini menggambarkan Om Libra yang biasanya tegas, keras. Menjadi agak emosional, wah, emosional, kalau emosionalnya di sini, kalau sedih, dia sedih sekali, karena Queen, ya, Queen of Cups ini. Gambaran dari seorang wanita yang di sini, seperti tidak punya batas emosi, ya, kalau sedih, sedih sekali. Kalau cinta, wah, cinta sekali, seperti itu. Ya, apakah ini tentang cinta masa lalu? Wow, apakah ini tentang, apapun itu, ya, cerita masa nostalgia yang membuat Libra menjadi emosional. Wah, Libra pasanganmu, ayo, pasanganmu di sini, saya lihat. Pasangan Libra di sini menjadi, wah, lebih baik, ingin berubah dia. Ya, dia merasa bahagia bersama Libra, dia ingin berubah menjadi lebih baik, saya lihat ada the date, ya. Happy, perasaan yang happy. Ya, saya lihat di sini, ya, Libra, kamu bisa melewati Agustus ini dengan aman, dengan profesional, ya, karena ada Queen of Wands, ya. Namun juga di sini ada satu hal, seperti yang saya katakan, Libra, ada satu hal yang, enggak kelihatan, ya, ada satu hal yang di sini, itu ya, 8 pedang, ya, Age of Swords ini. Kamu dikunci oleh pikiran, kamu dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang membuat kamu galau, ya. Sepertinya ke arah nostalgia, ke arah yang lalu-lalu ceritanya ini, galau sekali. Namun di sini juga saya melihat, Libra, kamu siap, kamu siap, kamu siap, kamu siap dengan apapun itu, petualangan baru, tantangan baru, ya, kamu siap menghadapi itu. Dan kamu bisa, hmm, ini sepertinya ada nostalgia yang lalu cerita cinta-cintaan. Ya, Libra, jaga dirimu, takutnya kejebak cinta segitiga di sini. Ya, galau sekali, ini labil sekali. Hati-hati ya, udah ada The Devil. Jadi keadaanmu yang galau, Libra, kenapa? Ya, karena ada The Devil di sini, ya, ada The Devil. Ini hasrat dari dalam diri yang di sini biasanya kita tidak terkendali, oke. Hasrat keinginan yang menguat, ya, atau ini juga menggambarkan, hasrat di sini yang, apa ya, yang bermain-main di Libra, ya. Tidak pernah benar-benar pergi ini cerita nostalgianya. Kembali mengusik Libra di Agustus. Emosional sekali, ya. Ada gambaran kemelekatan, keterikatan yang terjadi di sini, Libra, itu kemelekatan, ya. Karena apa? Saat dia datang kamu mulai galau, kamu mulai tidak menentu, emosional sekali, saya lihat, ya. Jadi Libra, jaga dirimu, kendalikan dirimu, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa karena ada diimproor, ya, ada diimproor. Kamu bisa mengendalikan dirimu. Walaupun satu sisi ada satu hal yang bergelora sekali, emosional sekali, ya, apakah itu rasa sedih, yang sangat sedih, apakah rasa cinta yang sangat cinta, apakah rasa marah yang sangat marah, oke. Perasaan yang sangat, ya, yang membuat kamu sangat-sangat labil, galau, nelongso, tapi kamu bisa. Saya lihat, kamu bisa melewati ini dengan baik. Libra, pasanganmu, di sini saya lihat. Dia bahagia bersama kamu, bahkan saya lihat dia mulai transisi, mulai berubah, mulai menjadi berhati-hati, ya. Dan dia punya, apa ya, punya kesempatan untuk berubah, ya, dia punya selalu ada awal dan kesempatan untuk mereka yang ingin berubah di sini, saya lihat. Karena ada The Star, ya, The Star di sini, ingin, ingin menjadi baik, ya. Atau ini gambaran, Dimas, jaga mu pelankan dikit. Atau ini gambaran, masih hilang saya, ya, nggak boleh, nggak boleh pecah, dia hilang langsung. Pasanganmu, ya. Jadi pasanganmu di sini bahagia bersama kamu, ya. Dia bertransisi untuk menjadi lebih baik, lebih berhati-hati, lebih banyak pertimbangan di dia, ya. Banyak sekali dia mulai, kalau dulu dia mungkin agak sembrono, sekarang dia udah mulai kalau apa-apa pikir dulu, ya. Udah ada perubahan, ya. Tapi justru Libra yang galau. Namun juga, Libra, segalau apapun kamu di sini, ada The Star, ya, jangan risau. Ada The Star yang menggambarkan kamu nanti akan baik-baik saja. Inilah hidup, kadang suka, kadang duka, kadang galau, kadang gelisah, kadang galau, kadang merana. Baiklah, Libra. Energi yang positif dari The Star. Semoga kita semua baik-baik saja melalui ini, Libra. Tetap positif, ya. Agustus belum tiba, kita punya waktu untuk mempersiapkan diri, memasuki Agustus dengan lebih positif. Teman-temanku, Libra, semoga ini jadi bacaan yang membantu, yang merasa nggak cocok. Ambil hal yang baik dari sini. Saya Nuzelira Aisyah yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dari Kulibra, sekian dan terima kasih. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.